Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Rektor Uwin Antasari Banjarmasin mengucapkan selamat pelaksanaan Olimpiade Agama, Sains, dan Riset Perguruan Tinggi Keagaman Islam Negeri atau UASA PTKI Yang kedua di Uwin Syarif Hidayatullah Jakarta pada bulan Juni ini dari tanggal 14 sampai dengan tanggal 17 Kita berharap dengan Olimpiade ini PTKI seluruh Indonesia semakin bergairah dan bersemangat dalam mengembangkan kajian-kajian ilmiah Baik itu di bidang keagamaan, keislaman, ataupun di bidang ilmu-ilmu modern Dan melalui UASA ini kita harapkan gagasan tentang integrasi ilmu yang selama ini digaungkan di PTKIN Itu betul-betul menjadi kenyataan bahwa kita mengkaji alam, mengkaji manusia, dan mengkaji kitab suci sebagai ayat-ayat Tuhan Sains terus berkembang dalam kerangka nilai-nilai etis yang diajarkan oleh agama kita Demikian dari saya, selamat bertanding, semoga sukses Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya, Dr. Irfanur Emhum, Wakil Rektor Bidang Kemahesuaan dan Kerjasama UIN Antasari Banjarmasin Mengucapkan selamat atas terselenggaranya Olimpiade Agama, Sains, dan Riset Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Kedua Se-Indonesia Pada tanggal 14-17 Juni 2023 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Semoga kegiatan ini menjadi ajang akademik bagi mahasiswa di lingkungan PTKI Se-Indonesia Demikian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami kuntingen UIN Antasari Banjarmasin Siap mengikuti Oase PTKI Kedua Se-Indonesia Pada tanggal 14-17 Juni 2023 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta UIN Antasari Banjarmasin Unggu dalam kelimuan berahmat dalam kepribadian